Halo guys, balik lagi di channel gue Malam ini kondisinya hujan Paling enak kalau makan mie rebus Gue udah prepare untuk mie rebus Mie rebus kari ayam Kari ayam, kemudian Yang selanjutnya, gue mau Tambahin, yos, cocok banget Gak ada apa-apa, jadi kita cuma Bikin mie rebus aja, yang penting cuaca yang Hujan begini, paling enak Makan yang anget-anget, oke Pertama yang harus kita lakukan adalah Rebus air, kita pastikan juga Sebelum kita memasukkan mie Airnya harus sudah mendidih Terlebih dahulu, airnya sudah mendidih Sekarang kita mau masukin Mie-nya ke dalam panci, di dalam Bungkus mie ada mie dan bumbu Kemudian minyak dan bawang goreng Mie-nya kita masukin ke dalam panci Oke, mie-nya udah kita masukin Ke dalam panci, sekarang yang kita Perlu lakuin, agar mempersiapkan Untuk tempatnya Kalau sudah matang, kita perlu sendok Gaku aja, mangkuk Kita sambil aduk-aduk Mie-nya biar matangnya berat Oke, lanjut kita Masukin bumbu ke dalam mangkok Oke, kita sudah masukin Semua bumbu ke dalam mangkok Sekarang kita tunggu Mie-nya matang Sekarang mie-nya sudah matang Kita aduk sebentar, terus kita masukin Ke dalam mangkok Ini dia mie-nya, kita matikan Mie-nya sudah jadi, sudah matang Kita tinggal beres di dapur Terus, habis itu makan Yang jelas, mie pada malam hari ini Tidak ditambah apapun Dan tidak ada tambahan aneh-aneh Bumbu dan segala macam Tidak ada, ini polos Jadi rasanya ya seperti mie-mi pada biasanya Oke, terima kasih yang sudah pada nonton Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Mudah-mudahan channel ini bisa menghibur Mohon maaf jika videonya kurang bagus Terus dukung channel ini Agar ke depannya kita dapat memperbaiki Kualitas pelajar video yang kita layangkan Sampai jumpa di lain kesempatan Dan dadah